Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurku semuanya Nah Review hari ini teman-teman Kita berada di tengah-tengah sawah Tujuannya ini teman-teman Nah hari ini kita akan Mencari pakan ento alami Atau jenis hijauan Untuk pakan ternak teman-teman Biasanya di daerah Sini ya di pinggir-pinggir sawah Seperti ini biasanya Banyak tumbuh hijau Jenis pakan Hewan ternak sedulurku Nah kita coba Mencarinya teman-teman Disini ada sejenis tanaman genjir Sedulurku Ini bisa juga ya untuk Pakan ento teman-teman Nah kita ambil dulu Nah nanti teman-teman Nah ini kita potong Kecil-kecil ya untuk bagian batang Ini juga Entok mau Apalagi di bagian daun ini Sangat suka ya ini Cukup Lumayan banyak teman-teman Berhubung disini Banyak yang mencari juga ya Mungkin ini hanya Sisa-sisa Sedikit Nah kita coba Telusuri lagi Oh ini ada lagi teman-teman Ada lagi nih Nah ini merupakan Rekomendasi Pakan Entok Irit ya teman-teman Ini Hemat juga Untuk Pakan entok Teman-temanku Berhubung ini merupakan Pakan hijauan gratis Nah ini sudah Nah ini masih ada teman-teman Kita Ambil-ambil saja Sedulurku Oh cukup Banyak juga ya teman-teman Kita Ambil secukupnya saja Teman-teman Nah dan berikut manfaatnya Teman-temanku Tentunya untuk Pakan entok Hijauan ini Selain pakan Hemat Dan bisa Mengurangi biaya Di bagian pakan Jenis hijauan Seperti ini juga Membuat Entok tetap Sehat Dan juga Tetap Gemuk teman-teman Karena saya sudah Membuktikan Saya memakai ini Cukup lama ya teman-teman Untuk pakan hijauan Nah itu Di tengah masih ada ya Di tengah-tengah itu Masih banyak Wah kita Kita coba Ambil Teman-teman ku Kita Terjun langsung Kedalam sawah Seperti ini ya Nah kita Mencari jenis Genjer ini Sedulurku Tidak apa-apa ya Yang penting Untuk hewan ternak Itu Bagus Dan juga Entok tersebut Mau teman-teman Di bagian Pinggir-pinggir Biasanya itu Banyak ya Ini kebanyakan Yang Ada di Tengah-tengah Sawahnya Teman-teman Nah dan jangan lupa Untuk Teman-teman Setelah mengambil Seperti ini Setelah mengambil Dari sawah Diusahakan Sampai rumah itu Dicuci ya Berhubung Takutnya ada Obat-obatan Teman-teman Ada obat-obatan Di bagian Ini Sawahnya ya Jadi Alangkah baiknya Kita Cuci dulu Untuk pakan entok Tersebut Nah ini sudah Cukup Lumayan banyak Sedulurku Dapat Pakan hijauan Untuk Entok Kita Telusuri Lagi Sedulurku Semuanya Kita Taruh Disini dulu Ya Nah ini Masih ada Teman-teman Mana lagi Kita cari-cari Kita potong-potong Ini Ini lagi Teman-teman Kita potong Satu persatu Jenis Bahkan Hijauan Alami Untuk hewan Ternak Sedulurku Nah di Pinggir-pinggir Sawah Seperti ini Banyak sekali Tumbuh Pakan hijauan Gratis Pakan alami Untuk hewan Ternak Teman-teman Jadi ini Cukup Gampang Untuk kita Berternak Skala rumahan Bisa Mengurangi Biaya Di bagian Pakan Teman-teman Nah berhubung Ini sudah Banyak Teman-temanku Nah Ini sudah Dapat Banyak Di sana Masih ada Lagi Mungkin Ini sudah Cukup Nah Dan Baiklah Kepada Sedulurku Semuanya Review Hari ini Cukup Sampai Disini Seputar Pakan Mencari Pakan Hijauan Di sawah Seperti Ini Nah Dan Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Sampai Jumpa Lagi Di episode Terbaru Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh